selamat menikmati Halo Sobat Mancing Mania, saya Deni Nak Dalung Oke, hari ini saya menjumpai Anda kembali Rencana berubah Jadi, sebelumnya saya mau mancing ke Singaraja Mau narget tuna, cuma kondisi sedang menurun Kena radang saya, sehingga rencana saya rubah Dan kebetulan nanti teman saya, Pak Winoto mau datang ke Bali Tanggal 27, jadi nanti tanggal 27 Mancingnya ke Singaraja, sambil nunggu Pak Win datang Sedangkan, kalau saya nggak dapat mancing Malah makin sakit ntar Jadi, saya harus tetap mancing Saya rubah spotnya Oke, ini sudah lama saya tidak ke sini Ini adalah di Klan atau di Tol Bali Mandara Nah, pagi ini kondisinya masih surut sekali Kondisi masih surut Di depan sana ada Montu sama Pak Bagus Kita narget ikan-ikan kecil saja Sekaligus, saya akan coba Ril baru hari ini Ril terbaru dari Shimano Yang dikeluarkan tahun 2024 Tahun ini Oke, hari ini khusus narget Ikan-ikan kecil saja Ikan-ikan kecil Saya pakai teknik nanti Teknik e-casting dan Teknik dasaran Oke, narget ikan-ikan kecil saja Kemudian, nanti di akhir video Saya akan melakukan unboxing Unboxing Paket Ataupun ril terbaru dari Daido Oke Kita langsung menuju Ke Jukungnya Karena ini surut Jadi harus jalan sekitar Berapa ini? Sekitar 300 meteran lebih lah Jalan kita menuju arah Jukungnya Oke Ikutin terus channel Denina Dalung Mantap Mancing lagi Biar sehat Yes Oke Kita sudah sampai ini Di tempat parkir Jukungnya Karena kalau dalam kondisi surut Lumayan jalannya Dari pinggiran sana Ini sambil olahraga sih Sambil olahraga Menghirup kembali udara di laut Itu bikin kesehatan kembali Pulih Kalau saya sih gitu Jadi Kemarin istrinya bilang Sakit kok Mancing Oh justru Mancing itu obatnya Oke Kita loading dulu Loading dulu Naikin semua ke Jukung Tuh Jukungnya apa? Tuh Pak Gede Sukindra Jadi Pak Gede ini banyak punya Jukung Yang bisa disewa Jadi sewa Jukung disini murah 100 ribuan 100 ribuan sudah bisa mancing Jadi salah satu Kelebihan di Bali Khususnya di tempat saya Itu spot mancingnya dekat sekali Perjalanan dari Dalung Ke sini pul Paling cuma 20 menit 20 menit sudah sampai Kemudian Kalau mau cari spot Dekat-dekat sini bisa Di sepanjang Tol Bali Mandara Cuma sekarang kondisi surut Kalau kondisinya pasang Banyak ikannya Seperti Baby Jiti Kemudian Barakuda Jenaha Dan lain sebagainya Cuma Kalau saya Kesini lebih sering Cari ikan-ikan kecil Agak ke sana Ke arah Benoa dia Ke arah Tanjung Benoa Kemudian belok dikit Kita bisa cari ikan sigar Ikan Jenaha juga ada Kerapu Jadi Narget ikan-ikan kecil Sesuai dengan spektaklenya Oke Kita naik dulu Sewanya murah Seperti yang saya bilang tadi 100 ribu 100 ribu 120 120 120 ribu Itu sudah Kita bisa mancing Gak harus jauh Ketengah dia Ini Anggota hari ini Kapten Saya Pengembira Ah Ini panutan saya Tim pengembira Ini Bolaure Kita Biasa Kita Biasanya Ketemunya di Land of Down Sekarang Di laut Oke Jukung Jukung baru Dan yang kecil itu Di Oh malih Becet Di Dikasih makan Banyak Digemuin Oh Oh gitu Waduh Mantas Mantap nih Yang kecil itu Dirubah Dirubah Yang Yang Biasa Bawa Pak Dini Oh Ya Luar Biasa Lebih Cagar Oke Casting Enak Oke Kita Berangkat Kesana Sampai Terima kasih telah menonton 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 Buka saja Nanti Terima kasih telah menonton Langsung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini masih sama Seperti yang Saya review sebelumnya Cuma ini dengan Kode Galaxy Jadi ini special edition Warnanya beda Nah start drag yang ini tadi Ini bisa diganti-ganti disini Nah kayak ini contohnya kan Ini kan warnanya Selaras dengan ini Kayak ada ungu-unggu gitu Ungu dengan kombinasi hijau Kita bisa pasangkan di start dragnya sini Jadi lebih cakep dia Lebih keren Nah seperti ini Atau hijau-hijau gini Yang ada sedikit ungu-ungunya Oke jadi tujuan dikasih ini mungkin Bisa dipasang disini Tapi saya belum bisa memastikan sebelum nanti Di reviewnya akan saya pasang dia Oke Ada Predator Vinesh yang Galaxy Seperti ini Tinggal nyari sepotoman aja nanti Ini di Danau Batur Baru ada topan disana Kemudian Dimos nya ada tiga Nah iya Ini kalau jatuh ke Kalau jatuh ke labut Rumahnya nanti Oke ada Dimos Ultra SW Seperti ini Dimos Ultra SW ini Dulu saya pakai-pakai casting dulu Karena dia rasionya Rasionya High speed Nah sekarang Ada yang power speed Jadi ini khusus untuk dasaran Atau jigging Karena rasionya kecil Nah seperti ini 4000 PS Rasionya 471 Oke power gear ya Atau power speed Kalau istilah daidunya Ini yang ukuran Berapa nih Yang 4000 Oke 4000 ini di pertengahan dia Ada 4000 3000 Oh ada tiga ukuran Berarti dia dari yang terkecil Ini pertengahan Kemudian saya buka yang kecil dulu Ini Ini yang 4000 Wah ini ada ini juga ini Ini ada Real standnya Jadi tambah Tambah cakep ya Nah langsung ada Sama kayak Punyanya Spectre kemarin Saya isiin Real standnya Jadi tambah cakep ya Nah ini yang 3000 Perbandingan antara yang 3000 Dengan yang 4000 Seperti ini Yang 4000 Mesinnya lebih besar dia Oke Sepulnya lebih besar Mesinnya lebih besar Kemudian Kalau yang 6000 Kita lihat Apakah dia Mesinnya lebih besar Atau mesinnya sama Hanya sepulnya saja Biasanya gitu dia 6000 Mesinnya sama dengan 4000 Nah seperti ini Hanya perbedaan kapasitas Hanya perbedaan kapasitas Sepulnya saja Nah Untuk putaran Aduh ringan Karena dia PG Ini pakai jigging ya Nah kayak gini Oke Oke apa disini ada Oh semua ada Oh semua ada ininya Ada real standnya Jadi nanti Kita dapat Extra Real stand Bisa dipasang di Sebelahnya sini Nah kayak gini ya Jadi ngegang Oke Nanti tanggal 27 Bersama Pak Win Saya akan pakai ini Pakai Daedodaimosnya Dengan target Dokutuna Atau predator-predator malam Nanti di Daerah Singaraja Saya akan mancing ke sana lagi Drakenya kencang sekali dia Oh kencang dia Drakenya besar dia Oke Sampai ketemu lagi Nanti di Konten mancingnya ini Daedodaimosnya Kemudian Saya akan lanjut mancing Nanti review detail Secara lengkapnya Kita akan ketemu di Meja kerja saya Untuk review Daedodaimosnya Mantap Track pembukaan Dia pakai udang itu Oh kan Jenahan Wah sawat putus Mantap Ini nih Dapat jenahan Mantap Setengah kilo ada nih 400 gram Selamat Montu Sudah mengawali Luar biasa Strike Sudah kasih contoh ya Contoh adik-adik Ya strike Sementara saya dari tadi Bengong Entah ngapain Pegangnya Pegangin joran Sambil menikmati Pemandangan di sana Teman sudah strike Tidak sadar saya Oke kita lanjut Bos Sudah ada contoh Oh siap Siap menyusul Wey Strike lagi dia Aduh Ini saya masih Ngerangkai timah ini Dia strike lagi Wey Ya Ini jangkit Tompel ya Cari lagi Bos Sudah dua contoh Kebakaran Ini kebakaran Oke Semangat Saya Malah login Mobile Legends Angkap yang banyak Buat makan siang Bos Kita di 3-0 Kita di 3-0 Ini Kita di 3-0 Di 3-0 Ini saya mau nge-band hero dulu Ini bandnya Assassin band Asidak Biar dia mancing Mancing saya Taruh Belum ada sambaran Sabah Sambil kita main Oke Mantap kan Oke Saya pakai software dulu Ini software DND ini Saya ready nih Kalau yang mau order Cek aja di Sopi Di Sopi DND ada Kita pasang begini Biasanya Efektif untuk cari Sunset Dan ikan-ikan Kecilnya Cari tuh Eh karena Kacar 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 oke sobat mancing mania ternyata saya tidak bawa serep baterai baterainya cuma satu di gopronya tapi saya sudah dapat coba casting casting menggunakan ini simano vanford ini super ringan sekali jadi kayak kapas dia putarannya seperti kapas gak ada gesekan sama sekali terus omgl rotor ini dia sensitif sekali jadi sedikit saja ada kayak ada tarikan itu terasa dia oke nanti saya akan lanjut review di meja saya akan bongkar secara keseluruhan untuk simano vanford ini disamping baterai gopro saya habis tadi baterainya saya taruh di jok motor dan tidak saya keluarkan jadi baterainya hanya ada di dalam gopronya saja dan sudah tinggal 11% oke jadi konten kali ini unboxing produk daido yang daimos ps terbaru kemudian nyobain simano vanford yang terbaru 2024 saya akhiri sampai disini kita akan ketemu lagi di meja review saya saya di nina dalung sampai ketemu lagi dua jempol untuk anda ini satunya sementara bos saya masih berjuang oke sampai ketemu lagi bos di meja review bos luar biasa oke sobat man simpannya saya mau nunjukin hasil saja dulu saya yang paling kalah cuma dapat sangsit dua ekor yang lainnya menang ini hasil bos saya gede 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 dia sangsit saja bos wah aduh ini montu nih ini montu full jenaha dia entah kenapa hari ini dia banyak dapat jenaha ini jenaha jangki jangki nih oke kalau saya dapat sangsit kecil-kecil tadi dua orang gak gak gini gak terlalu rajin mancingnya malah main mobile legend dari tadi oke ini report hasilnya terima kasih sudah nonton vlognya ini yang merekam pakai hp karena gopro nya mati sudah baterai nya habis oke o